Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep gulai sotong yang enak banget Kita siapkan dulu sotongnya Kemudian yang tadi sudah aku cuci bersih Fluffy Sudah aku buang bagian perut-perutnya tuh Rampai bersih banget Misalnya kalau aku membersihin cumi atau sotong kayak gini Kalau udah dicuci bersih, nanti aku cuci lagi remet lagi pakai garam Biar nanti bener-bener bersih banget Ini untuk mata dan juga bagian mulut Cuminya atau sotongnya juga sudah aku buang ya Nah ini kaki-kakinya tuh biasanya suka ada yang tajam-tajamnya tuh Di setiap bulet-buletannya itu Nah itu juga sudah aku buang Sekarang kita mau potong-potong Untuk potong-potongnya sesuaikan aja dengan setannya Fluffy Karena gede-gede banget, jadi aku potong-potongnya segini Mungkin misalnya Fluffy sotongnya lebih kecil Ataupun cuminya Fluffy yang kecil-kecil Yowis gak usah dipotong, ya gak apa-apa Ini kepala-kepalanya aku potong semuanya Sekarang kita mau rebus dulu sebentar Rebusnya gak usah lama-lama Fluffy Begitu airnya mendidih Kita masukkan, aduk-aduk sebentar Ini gak usah sampai mendidih lagi, langsung kita angkat Nah kemudian setelah ini Kita mau bikin untuk bumbu-bumbunya Kita mau bikin bumbunya yang lekoh Yang buket, karena kalau sotong itu Rasanya itu lebih tawar dibandingkan yang cuminya Yang agak kecil itu Fluffy Jadi kita perlu bumbunya yang banyak Karena kita mau bikin Jadi gole sotong Nanti campur juga pakai telur itu enak banget Misalnya Fluffy mau tambahkan tahu juga boleh Untuk bumbu halusnya kita mau pakai Jahe Terus ada kemiri Bawang merah, bawang putih, kunir Lomboknya ini ada yang hijau dan juga ada yang merah Fluffy Kemudian kita haluskan Boleh pakai ulekan Ataupun memakai blender ya boleh Jangan lupa disini aku mau tambahkan telur Misalnya Fluffy mau tambahkan juga ada tahu Itu juga enak banget Sekarang kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas Kita masukkan bumbu halusnya Kita aduk-aduk Kita gongsong bumbunya sampai nanti wangi banget Kalau sudah wangi Baru nanti kita akan masukkan Sotong yang sudah tadi kita rebus sebentar Nah kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti tercampur rata Kita gongsong dulu sama bumbunya sebentar Setelah ini baru kita akan masukkan Santan encernya terlebih dahulu Fluffy Ini santan encer tadi aku meras sendiri Jadi satu kelapa Aku ambil yang kentalnya Nanti kita masukkan di bagian akhir Nah ini kita ambil yang encernya dulu Kita masukkan telurnya juga Kita aduk-aduk Nanti kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya Ada garam Kita tambahkan sedikit gula Dan juga ada kaldu bubuk ya Misalnya Fluffy mau tambahkan Mijin juga boleh Kita aduk-aduk lagi Biarkan nanti kita masak sampai kuahnya itu rodok susut Kalau ada rodok susut Bumbunya juga sudah neresep Baru nanti kita akan tambahkan Santan kentalnya Oh iya Fluffy tadi ada satu bumbu yang aku lupa dimasukin Itu asam jawa Ini rasanya itu wajib ada asamnya Boleh pakai asam jawa Ataupun pakai asam yang keping itu Itu juga boleh asam kandis ya Boleh Biar nanti rasanya itu lebih Enak Walaupun pakai santan Tapi juga tetap seger Nah ini kuahnya sudah rodok susut Kita masukkan santan kentalnya Aduk-aduk Kalau santan kentalnya sudah masuk Ini jangan ditinggal-tinggal Fluffy Sering-sering kita aduk Supaya nanti santannya tidak pecah Ini biar tampilannya makin cantik Aku tambahkan Lombok Rawit hijau Ini utuh-utuhan aja Kayak gini Udah begini aja Fluffy Ini warnanya sayu banget Rasanya enak Gurih Dan juga buket Siapkan nasi Ini kalau mau jawa ngomong Ma'am kayak gini tuh ngelawi banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video publikasi hari ini Semoga kalian suka dengan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah